selamat menikmati Oven kapasitas 10 rak 2 pintu dan oven kapasitas 3 rak mini oven terbangunan dari kami sebelum nanti saya melakukan video ini jangan lupa di like dan subscribe youtube channel kami komen serta share supaya menambah waktunya dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di playstore ataupun appstore untuk memudah anda mengetahui produk produk mereng dari kami dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemasanan secara online oke biasanya kami disini cuma mereview masing-masing unit mesin oven saja tapi untuk kali ini saya langsung mereview dengan dua jenis mesin yang secara fisiknya pasti langsung terlihat berbeda juga disini ada oven 10 rak 2 pintu dimana bagian dalamnya sudah ada 10 loyang stainless dimana dari loyang stainless ini pastinya sudah memiliki ukuran yang sesuai untuk proses pengeringan dan standarisasi untuk proses pengeringan pula dan nantinya dari komponen oven 10 rak ini otomatis sama dengan oven yang kecil ini akan tetapi cuma perbedaannya di bagian dari ukuran saja yang sangat mini pastinya yang nantinya mesin oven seperti ini sangat cocok digunakan model-model portable atau digunakan di dalam lab untuk percobaan ataupun nanti oven-oven sampling untuk produk anda yang nantinya pun nanti anda bisa disesuaikan dengan beberapa jenis mesin oven kami karena kenapa? untuk oven kami hadir dengan beberapa kapasitas mulai dari yang 5 rak ada yang 10 rak seperti ini ada yang 20 rak dan ada yang sampai kapasitas 40 rak disesuaikan dengan kebutuhan anda dan nantinya ada pun dari variasi untuk loyang-loyangnya pun kami beragam ada loyang stainless standar seperti ini ada juga yang loyang stainless dengan lubang-lubang di bagian dalamnya dan ada juga loyang stainless dengan model kasa yang nantinya sangat cocok untuk berbagai jenis produk anda oke jadi kami juga memiliki oven serba guna seperti jenis oven-oven yang ada disini dimana oven serba guna ini pastinya bisa digunakan untuk pengeringan berbagai jenis produk karena kenapa nanti untuk temperatur dan timernya juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan anda contohnya untuk timernya sendiri bisa diatur durasinya second minute hour dengan durasi waktu paling panjang adalah sampai 10 jam dan nantinya untuk termokontrolnya juga bisa diatur antara 30 sampai 110 derajat yang nantinya itu pun nanti sangat cocok untuk proses pengeringan produk-produk anda jadi untuk beberapa produk yang dimana membutuhkan suhu rendah bisa disetting dengan suhu antara 30 sampai 45 derajat dan apabila ingin menggunakan suhu sedang bisa dinaikkan antara 60 sampai 80 dan apabila juga ingin menggunakan suhu tinggi bisa disetting antara suhu 80 sampai 110 disesuaikan dengan kebutuhan anda dari dua unit mesin ini sudah menggunakan sistem kontrol yang otomatis dimana sistem kontrol otomatis itu mengacu dari sistem pemanasannya yang nantinya sistem pemanasan itu mencukupi dari sistem operasional dari mesin ini saat nanti suhu kita tentukan otomatis saat suhu tercapai sistem pemanasan akan mati dan saat nanti suhu kurang dari yang tentukan otomatis sistem pemanasan akan kembali menyala menunjukkan bahwa sistem otomatis dari sistem pemanasan mesin ini telah berjalan dengan maksimal dan sudah didukung juga dengan sistem timer apabila durasi waktu yang kita tentukan sudah tercapai secara otomatis sistem operasional dari mesin ini pun akan mati dan apabila dari durasi waktu yang ditentukan ingin ditambahkan kita tinggal memutarnya untuk menambahkan durasi waktu untuk penentuan dari sistem operasionalnya oke jadi dari macam-macam unit mesin oven serba guna kami nantinya pun bisa di custom sesuai dengan kebutuhan anda mulai yang pertama nanti mungkin di bagian panelnya bisa di custom menggunakan termokontrol digital atau dengan timer digital yang nantinya bisa ditambahkan juga mungkin dengan beberapa indikator yang disesuaikan dengan kebutuhan anda setelah itu nanti di bagian dalamnya bisa di upgrade juga untuk bagian dalamnya karena untuk bodi luarnya sudah menggunakan full stainless dan nanti bagian dalamnya galvalum bisa di upgrade juga dengan menggunakan full stainless luar dalam yang nantinya memaksimalkan dari proses pengeringan untuk produk-produk anda setelah itu di bagian dalamnya juga bisa di upgrade ditambahkan dengan lampu UV yang membantu penyinaran untuk proses pengeringan supaya sterilisasi bisa berjalan dengan maksimal dan nanti jangan lupa juga di bagian loyang nanti bisa juga di upgrade disesuaikan dengan kebutuhan anda ada loyang stainless standar ada loyang porporasi dan ada loyang kasa stainless yang nantinya dari loyang-loyang itu membantu memaksimalkan operasional dari mesin anda selain itu juga nanti di bagian luar nanti mungkin di sini bisa ditambahkan kaca yang nantinya kaca itu membantu kita melihat visualisasi dari dalam oven itu tanpa membuka dari sistem operasionalnya dan nantinya di bagian bawah pun untuk kaki-kakinya bisa di upgrade diberikan roda supaya mempermudah dalam proses perpindahannya dan nantinya mempermudah juga untuk penempatan dari mesin-mesin ini banyak yang bertanya komponen apa saja yang didapat dari unit mesin ini pastinya nanti dari masing-masing unit mesin ini karena sistem pemansian menggunakan gas LPG pastinya juga sudah dapat perlengkapan pendukung jadi di mana nanti sudah dapat selang dan regulator ada juga manual booknya dan ada juga untuk nota pembelian dan kartu garansinya yang sudah disediakan oleh kami dan nantinya sama dengan halnya yang kecil di oven yang ini pun juga sama jadi nanti untuk kelengkapan pendukungnya selang dan regulator sudah disediakan manual book untuk buku petunjuk operasionalnya dan nantinya untuk perlengkapan lainnya kartu garansi dan nota pembelian pun juga sudah ada dan langsung saja kita lakukan operasionalnya langkah yang pertama saat kita melakukan operasional kita pastikan unit ovennya kita tutup dengan rapat dulu kita tutup, kita kunci otomatis sistem pengunciannya akan rapat karena disini sudah dilengkapi dengan handle otomatis juga setelah nanti kita menutup dari sistem operasional jangan lupa nanti kita pasang selang dan regulator di bagian belakang dari mesin ini karena sistem pemansian menggunakan gas LPG tinggal kepala regulatornya kita pasang pada tabung gasnya setelah itu langsung kita atur dari panelnya langkah yang pertama pastinya kita atur dari timernya dulu jadi sistem operasional mesin kami itu sistemnya outlock jadi timer belum diatur, mesin kita nyalakan tidak akan mau bekerja jadi langkah pertama harus kita atur adalah timernya setelah kita atur timer, kita atur thermocontrolnya kita sesuaikan dengan suhu yang ingin kita tentukan titik atasnya di bagian atasnya dan langsung kita nyalakan powernya otomatis sistem operasional mesin akan berjalan lampu indikator hijau menunjukkan dari sistem operasional mesin dan lampu indikator merah menunjukkan dari sistem pemanasan mesin yang berjalan secara otomatis sama halnya dengan mesin yang besar untuk yang kecil pun karena ini mesin serba guna dengan kapasitas yang mini juga untuk operasinya pun sama jadi langkah yang pertama harus kita atur kita tutup juga dari pintunya kita pasang selang dan regulator dan jangan lupa kita colokkan searus listrik setelah itu kita atur dari timernya dulu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita atur thermocontrolnya dan mesin langsung kita nyalakan secara otomatis bunyi tik 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 itu menunjukkan dari sistem pemanasan dan langsung berjalan secara otomatis dan nantinya saat suhu sudah tercapai otomatis pemanasan dan pemanasan akan mati dan saat nanti suhu ukuran yang ditentukan pemanasan dan pemanasan akan kembali bekerja secara otomatis oke saat operasional telah selesai nanti dari sistem operasional mesin ini bisa mati secara otomatis seperti ini atau nanti bisa juga kita matikan dari tombol powernya oke mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan apabila nanti ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah ini jangan lupa di like dan subscribe youtube channel kami komen serta share supaya menambah wasan pemirsa lainnya dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di playstore ataupun appstore untuk permuda Anda mengetahui produk paling penting dari kami dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online ketemu lagi dengan saya Ade sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati